Lumi sama Siva, mungkin gimana? Kalau Siva ngevenom akuin, saya setuju Sejauh ini udah di tangan? Belum Padahal kayak tahun ini Siva sama Maya Katanya udah siap nikah nih, ngelangkain Kalau belum siap, saya nikahin Waktu udah setuju ya, Pak De? Mokok lagi nih Padahal, Pak De udah ngerestuin ya, Pak De? Tidak ada, Pak De Ngeri ngasih rostu, Pak De emang senyik aja Udah amal, udah amal Lama-lama udah Retisen udah setuju kan? Ya, Pak De juga udah nanyain langsung ya Pak De pas berkata bei Iya, ibunya udah kirim makanan ke kita Sebagai tanda aneh perkenalan ya Tapi Mas Dhani sudah tau gak sih bahwa sifat sana El itu memang sudah lama ada kesana Gak tau sih, saya kan jarang nonton TikTok Tapi kemarin kita melisak, kalau film Dela 19, kita kembali 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 Iya, gak apa-apa, oke aja Mbak Dhani katanya kan, kalau saat tahun depan, biar El Caldi ini gimana Pak Dhani? Terserah lah, kalau perlu bareng-barengnya tiga di gairan itu Kan sunatanya mereka udah bareng-bareng dulu Tapi barang-bareng aja Mbak Dhani, berarti dari tiga jalan mantu nih gimana sih karakternya masing-masing menurut Pak Dhani sendiri? Bagus, bagus ya Pak Etiputnya ada segala macam ya Saya jadi pengen kawin lagi Ini lo tanyain gak panik lagi It's easy loh Waduh, bener gak sih terus sekarang udah bangun rumah buat tinggal barang-barang? Saya gak tau Katanya itu sama Matisa putus nanti Oh iya? Caram-caram, caram-caram ke rumah Gak tau, saya gak tau Oke, soal bagunan dikasih putus Kalau saya barusan putus ya Waduh, soal bagunan dikasih putus Kalau gak masika bener betul Waduh, waduh, waduh Oh iya? Aina 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 Dan kemarin langsung mati-mati Mereka langsung tembak aja Di depanikanya gitu Terus dia terkaget-kaget gitu sih Kanya gitu Dia Berkesima Kalau mau unduluin dua saudara ini gak apa-apa, Padih? Gak apa-apa Tapi Mas Dany kan udah bilang itu memang sudah lama Saya gak tau Berarti belum udah dibawa ke Tahunya waktu viral itu di TikTok katanya Jadi asum Kak Cuhan berkasih Pade Dua hubungan terakhirnya Dide agama Sumpah Cuhan Gak berkasih Bukan beranggolah Sifat Belum Apa mungkin malam-malam saya gak tau ya Baru kali ini berarti ya Padih kesan apa sih sama Sifat sendiri pertama kali ketemu Padih? Pertama kali ketemu Mbak Bhusi dia Dia spek istri lah Kan ada perempuan yang bukan spek istri Kalau dia ada menurut spek istri Menurut saya pribadi ya Gak tau menurut yang lain Spek istri itu gimana Padih? Dia cocok dinikain Kenapa bisa bilang begitu Padih? Ya itu kan gini Apa Itu kan Dari semuanya Padih Tapi dari semuanya nih yang paling out kan Tentu sama Tisa nih Padih Yang paling Sifat juga Katanya emang pengen punya Kita-kitaan bikam muda Bener ya Padih? Kayaknya sih bener tapi kok gak adik-adik ya Padahal Padih sudah support juga Loh soal ini loh Padih Safiya yang mirip sama anaknya Mbak Anissa Pohani Gimana katanya Jelasnya mirip sama Aira Ya Aira Gitu Tapi Padih merasa gak kalau Safiya mirip-mirip sama Aira Gitu gak tau 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 Panas, panas. Kata ini seperti apa? Nanti aja lah ngomongin banyak lagi. Let's go! Let's go!